Ini orang keuangan isinya nih iblis atau setan Sejak awal dibentuk pada 23 Desember 2003 KPK telah melakukan ratusan kegiatan OTT terhadap para koruptor Baik dari kalangan swasta maupun pejabat di pemerintahan Seakan lupa bahwa ada hukum yang bakal menjerat Nyatanya masih banyak pejabat publik yang terseret kasus korupsi Siapa saja ke mereka? Berikut adalah 10 pejabat Indonesia yang kena OTT KPK Yana Mulyana Yana Mulyana merupakan wakil wali kota Bandung periode 2018-2023 Namun pada April 2022 Yana dilantik menjadi wali kota menggantikan Odet Muhammad Daniel Yang wafat pada 10 Desember 2021 Sayangnya setahun menjabat sebagai wali kota Bandung Yana justru terjaring operasi tangkap tangan komisi pemberantasan korupsi Atau OTT KPK pada 14 April 2023 Berdasarkan penuturan kabak pemberitaan KPK Yana terjaring OTT usai diduga menerima swap terkait pengadaan barang dan jasa di kota Bandung Saat penangkapan KPK mengamankan barang bukti berupa sepatu Louis Vuitton Dan sejumlah uang pecahan rupiah Serta mata uang asing yang total nilainya 924,6 juta rupiah Well, selamat datang di rutan KPK, Pak Muhammad Adil Pria kelahiran 18 April 1972 ini Merupakan politikus asal Riau Yang menjabat sebagai Bupati Kepulauan Meranti Periode 2021-2025 Namun pada 6 April 2023 lalu Muhammad Adil justru terjaring dalam OTT KPK Berdasarkan hasil pemberiksaan Adil resmi ditetapkan sebagai tersangka atas 3 kasus Yakni korupsi pemotongan anggaran Gratifikasi jasa travel umroh Dan swap pemberiksa keuangan Dari ketiganya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata Mengatakan Adil diduga telah menerima uang sebesar 26,1 miliar rupiah Alhasil Adil pun dicopot dari jabatannya Usai ditetapkan sebagai tersangka Oh iya, ini bukanlah kali pertama sosok Adil menyitap perhatian publik Pasalnya ia juga sempat membuat publik gempar Karena pernah mengatakan kementerian keuangan berisi iblis Akibat dana bagi hasil minyak di tempatnya Dianggap tidak sesuai Nah loh, kalau udah gini Siapa nih yang iblis? Silahkan dinilai sendiri ya Ben Brahim S. Bahad Ben Brahim S. Bahad sebenarnya bukanlah sosok baru di birokrasi Jabatan sebagai Bupati Kapuas sudah diembannya selama dua periode Sejak tahun 2013 sampai 2023 Sejatinya, masa jabatan Ben baru selesai pada September tahun ini Namun pada Maret lalu, Ben harus turun tahta Karena berhasil diciduk KPK atas kasus dugaan korupsi Berdasarkan hasil pemeriksaan, Ben ditetapkan sebagai tersangka Setelah menerima suap dari sejumlah pihak terkait kedudukan mereka sebagai penyelenggara negara Lebih lanjut, tim penyedi KPK mengungkapkan bahwa Ben menerima uang sebesar 8,7 miliar rupiah Dari pemotongan anggaran yang seolah-olah dianggap utang dan suap Emang ya, ide-ide kotor koruptor plus 6-2 gak ada habisnya Hampun deh Lukas NMB Kria bernama asli Lomato NMB ini merupakan gubernur Papua Yang telah menjabat selama dua periode Sejak tahun 2013 sampai 2023 Alih-alih mengakhiri jabatannya dengan sukacita Lukas justru harus berurusan dengan KPK Lantaran kasus suap dan gratifikasi proyek pembangunan infrastruktur di Papua Telah ditetapkan sebagai tersangka sejak September 2022 Namun OTT terhadap Lukas baru terwujud pada 11 Januari 2023 Lebih lanjut, tim penyedi KPK mengungkapkan bahwa Lukas diduga menerima uang senilai 11 miliar rupiah Dari tersangka lainnya dalam kasus tersebut Endingnya gak usah ditanya lagi deh Sudah jelas, AUTO dinonaktifkan sebagai gubernur Papua Dan pastinya pakai rompi orange KPK juga dong Ricky Hampagawak Ricky Hampagawak merupakan Bupati Mambera Motengai dua periode Sejak tahun 2013 sampai 2023 Namun pada tahun 2022 Ricky dinonaktifkan dari jabatannya Karena tersandung kasus korupsi Setelah tujuh bulan menjadi burunan KPK Akhirnya Ricky berhasil dibekuk KPK Dibantu Polda Papua pada Februari 2023 Berdasarkan hasil pemeriksaan, Ricky diduga melakukan tindak pidana pencucian uang senilai 200 miliar rupiah Dan menerima swap sebesar 24,5 miliar rupiah Dari tiga kontraktor proyek terkait pelaksanaan berbagai proyek di Pemkap Mambera Motengah Udah capek-capek kabur ke luar negeri Eh ujung-ujungnya nongkrong di rutan KPK juga Abdul Latif Amin Imran Abdul Latif Amin Imran merupakan Bupati Bangkalan periode 2018 sampai 2023 Alih-alih menyelesaikan jabatannya dengan citra baik di masyarakat Pria yang akrab disapa Relatif Inim Justru terjaring OTT KPK pada 7 Desember 2022 Relatif ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus dugaan swap dan lelang jabatan Di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur Lebih lanjut, Firly Bahuri selaku ketua KPK mengungkapkan Bahwa total uang yang diterima relatif dalam kasus dugaan swap dan lelang jabatan tersebut Senilai 5,3 miliar rupiah Padahal potensi untuk dua periode bisa banget loh Tapi sayang, godain untuk korupsi tak bisa dibendung Mukti Agung Wibowo Mukti Agung Wibowo merupakan Bupati Pemalang periode 2021 sampai 2026 Namun baru setahun menjabat, mukti harus dinonaktifkan sebagai Bupati Pemalang Karena terjaring dalam OTT KPK yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi Operasi penangkapan tersebut dilakukan di Pemalang, Jawa Tengah dan Jakarta pada 11 Agustus 2022 Berdasarkan hasil pemeriksaan, mukti didakwa menerima swap dan gratifikasi terkait promosi dan mutasi jabatan Di lingkungan pemerintahan daerah tersebut Yang totalnya mencapai 7,57 miliar rupiah Itu baru setahun menjabat loh Gimana nanti kalau 5 tahun atau bahkan 2 periode ya? Ampun deh Richard Lohena Pesci Richard Lohena Pesci merupakan wali kota Ambon 2 periode Richard pertama kali menjabat tahun 2011 sampai 2016 Dan terpilih kembali untuk masa jabatan 2017 sampai 2022 Sayangnya di penghujung masa jabatannya Richard terjerat kasus dugaan korupsi Tepat 13 Mei 2022 lalu KPK menetapkan Richard sebagai tersangka kasus dugaan swap Dan gratifikasi izin prinsip pembangunan cabang retail tahun 2020 Lebih lanjut tim jaksa penuntut umum KPK menyebutkan Bahwa total swap yang diterima Richard sebanyak 11.259.960.000 rupiah Udah mau turun tata masih aja nyumpet di buat korupsi Berikutnya ada Bupati Bogor periode 2018 sampai 2023 Yakni Ade Yasin Ali Ali kembali mencalonkan diri sebagai Bupati untuk periode kedua Ade justru terjaring dalam OTT KPK pada 27 April 2022 Lebih lanjut Firli Bahuri mengungkapkan bahwa Ade diduga menyuap 1,9 miliar rupiah Ke pegawai Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK perwakilan Jawa Barat Agar Kebupaten Bogor bisa kembali mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP Untuk tahun anggaran 2021 Ya ampun Bu Kalau mau dapet predikat WTP mah Kinerja Pemkap dimenahi dong Bukan malah nyonggok pegawai BPK Endingnya Hmm nyesel sendiri kan Terbit rencana perangin-angin Last but not least Ada terbit rencana perangin-angin Yang merupakan Bupati Langkat periode 2019-2024 Belum tuntas masa jabatannya Terbit rencana justru terjaring dalam OTT KPK Di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara Pada 18 Januari 2022 KPK menetapkan Bupati Langkat nonaktif ini Sebagai tersangka kasus dugaan swap proyek pengadaan barang dan jasa Di Pemkap Langkat tahun anggaran 2020-2022 Lebih lanjut, tim penyidik KPK mengungkapkan Bahwa terbit rencana terbukti menerima uang sebesar 572 juta rupiah Dalam paket pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dan Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat tahun 2021 Aduh, si bapak gak bisa apa kerjanya yang lurus-lurus aja Hmm, pemikiran pejabat plus NM2 emang agak lain ya Kira-kira pejabat mana lagi ya yang bakal terjaring OTT KPK? Thank you update lovers Terima kasih